Bagi Presiden, Isuf Kala mengatakan penurunan harga pangan dan transportasi umum akan memakan waktu. Menurut Kala, penurunan harga angkutan dan industri tidak sebesar penurunan harga BBM karena faktor biaya logistik. Memang makan tempo, selalu makan tempo. Kalau naik tidak makan tempo, turun makan tempo. Kenapa? Karena kalau Anda beli dulu kata-kala semen atau beras, harganya tinggi. Ini diterungkan angkutannya. Memang ini hanya kenaikan karena angkutan dan industri. Memang tidak sebesar persentasenya. Pasti tidak. Jangan kira naik atau turun BBM 30%, turun barang juga 30%.